Masjid Jami Baitul Arsi pada masa penjajahan sering digunakan warga sebagai tempat persembunyian dari serangan Belanda. Bagian dinding masjid yang banyak lubang diperkirakan bekas peluru senjata para tentara Belanda. Masjid Baitul Arsi berupa rumah panggung dengan ukuran sekitar 12 x 8 meter. Hingga kini dinding dan lantai terbuat dari kayu. Bangunannya menghadap ke arah Gunung Karang dan memiliki tiga pintu. Dua pintu samping kanan dan kiri, sedangkan yang satunya pintu masuk bagian depan. Di atap masjid terdapat kubah yang terbuat dari kayu dan tiang-tiang masjid masih terlihat kokoh, termasuk umpakan atau pondasi bawah masjid juga terbuat dari kayu. Bagian depan masjid tempat imam masih terlihat utuh, termasuk benda kuno seperti beduk dan tong-tong di luar masjid masih tampak bagus. Sementara di samping kanan masjid terdapat sumber mata air yang mengalir tiada habisnya. Meski warga setempat tak ada yang tahu kapan masjid ini dibangun, namun warga meyakini bahwa masjid ini merupakan peninggalan Sheikh Karan, seorang ulama besar pada masa Kesultanan Banten. Makam Keramat Sheikh Karan berada di Paku Aji, sekitar 1 km dari Masjid Pasir Angin. Warga mempercayai Sheikh Karan merupakan orang pertama di Gunung Karang. Masjid berukuran 12 x 10 meter dengan lebar 10 meter hingga kini masih berdiri kokoh. Memasuki area masjid terlihat empat tiang besar dari kayu tua, tiga pintu dari samping kiri dan kanan dengan jendela persegi telah ditutup tralis kayu. Terima kasih telah menonton!